Tokoh perempuan yang banyak berkontribusi dalam sejarah Indonesia maupun sejarah dunia berasal dari Maluku Yang ikut menyuarakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia atas Belanda Evi Sianturi Putirai Siapa dia? Penglawan? Halo, jumpa lagi dengan saya Ana Marciana Kali ini dalam seri perempuan dan sejarah Siapakah yang akan kita bahas kali ini? Seperti biasa tokoh yang saya yakin sangat jarang didengar namanya Tetapi punya kisah yang menarik dan layak disimak Dan tokoh itu adalah seorang perempuan dari Tanah Timur Kali ini dari Maluku yang bernama Evi Putirai Seperti apa kisahnya? Baik dalam sejarah Indonesia maupun sejarah dunia Ikuti terus Beberapa tahun yang lalu saya menyupai sebuah artikel yang berjudul saya bacakan Seorang pahlawan telah tiada Evi Sianturi Putirai Surabaya 3 Juli 1918 Jakarta 27 Agustus 2016 Ditulis oleh Herman Kepi Saya harus mengatakan bahwa saya belum pernah mendengar nama yang saya baca di artikel ini Evi Sianturi Putirai Siapa dia? Pahlawan Itu membahas saya kemudian mencari-cari siapakah Evi Putirai Saya yakin teman-teman juga banyak yang belum mendengar nama Evi Putirai Siapakah dia? Seperti saya katakan di depan tadi Evi Putirai adalah seorang tokoh perempuan Yang banyak berkontribusi dalam sejarah Indonesia maupun sejarah dunia Berasal dari Maluku Seperti apa kisahnya? Ikuti terus Pada tanggal 15 Mei 1940 Lebih kurang berarti 80 tahun yang lalu ya Belanda menyerah kepada Jerman Kita ingat konteksnya adalah Perang Dunia Kedua Hubungan Belanda dengan Hindia Belanda Indonesia saat ini Akhirnya juga terputus Nah hal ini berdampak kepada sejumlah mahasiswa yang saat itu ada di Belanda Menempuh studi kita ingat bahwa pada tahun-tahun itu sudah diberlakukan politik etis dari Belanda Dimana Belanda ingin membalas budi kepada Indonesia Maka tahun-tahun itu sebetulnya dimulai sejak masa Kartini sebetulnya Nanti kita akan lihat kaitannya dengan Kartini Sudah mulai banyak orang-orang muda yang mendapatkan biasiswa untuk studi di Belanda Nah ada sejumlah mahasiswa di Belanda Para mahasiswa ini bergabung dalam organisasi yaitu Perhimpunan Indonesia Yang ikut menyuarakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia atas Belanda Jadi mereka dapat biasiswa dari Belanda, mereka studi di Belanda Tapi mereka kemudian berhimpun dalam organisasi Perhimpunan Indonesia Dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyuarakan tuntutan akan kemerdekaan Indonesia Jadi ini yang harus kita pegang ya menurut saya bahwa mendapatkan biasiswa dari negara tertentu Bukan berarti kita harus tunduk kepada kebijakan negara tersebut gitu Dalam konteks perjuangan kemerdekaan pada waktu itu para pendahulu kita sudah membuktikan Nah beberapa di antara mereka oleh berbagai faktor akhirnya juga kemudian Tidak bisa hanya menyuarakan isu-isu tentang relasi Belanda dengan Hindia Belanda Tapi mau tidak mau karena waktu itu adalah konteks Perang Dunia II Dan kalau di Eropa itu adalah konteks melawan kekuasaan Nazi Maka mereka, sebagian dari mereka kemudian juga melihat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda Juga harus selaras dengan perjuangan mereka melawan Nazi Karena perjuangan kemerdekaan adalah persoalan perjuangan kesetaraan demokrasi dan kesamaan hak dihadapan siapapun juga Dan Nazi itu tidak menerapkan prinsip kesetaraan dan demokrasi dan kemerdekaan atas manusia Saya akan catat satu nama yang sempat dijebloskan ke dalam kem konsentrasi Yang adalah waktu itu kalau tidak salah sebentar ketua ya Waktu itu dia menjabat ketua PI atau Perhimpunan Indonesia Yaitu Parlindungan Lubis Satu nama yang layak untuk kita ingat karena dia kemudian dijebloskan ke kem konsentrasi oleh Nazi Nah, apa kaitannya dengan Evi Putirai? Evi Putirai adalah salah satu mahasiswa perempuan yang juga sedang berstudis, sedang belajar di Belanda oleh biasiswa Belanda pada waktu itu Dia belajar analis kimia Yang sekaligus dia bergabung atau anggota sekaligus pengurus dari Perhimpunan Indonesia Bicara tentang Perhimpunan Indonesia yang didirikan tahun 1924 Saya mencatat dalam artikel yang ditulis oleh Natia Karima Melati di website-nya PPI Jerman Itu menyebutkan bahwa Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang pertama kali memakai nama Indonesia Menarik ya Perhimpunan ini awalnya bernama Indisi Firiniging atau Evi Didirikan tahun 1908 baru kemudian tahun 1924 tadi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia Perubahan ini seiring dengan kesadaran yang makin kuat tentang pentingnya perjuangan kemerdekaan dari Belanda Karena mereka mulai terpapar pada kesadaran bahwa diskriminasi Belanda atas pribumi, atas inlander Meskipun mereka mendapat biasiswa itu makin tinggi, kesadaran itu makin tinggi Nah itu kemudian juga mempengaruhi arah perjuangan dari organisasi dari Perhimpunan Indonesia tadi Nah sekali lagi Evi merupakan anggota dan sekaligus pengurus PI Nah kita akan mulai lebih spesifik bicara tentang bagaimana, tentang siapa dan bagaimana kiprah Evi Putirai Seorang perempuan cerdas, pejuang dari tanah malu Ikuti terus Georgina Evelyn Putirai Nama lengkapnya Adalah seorang anak yatim biatu Dari seorang laki-laki ayahnya bernama George Henrigus Alvaris Girad Putirai Dia, ayahnya ini seorang pekerja di jawatan pos telegram dan telepon George Putirai meninggal saat Evi baru berusia 2 tahun Kemudian ibu Evi yang bernama Sarah Suzane Hupe meninggal 9 tahun kemudian Lalu Evi dan kakaknya Reni Putirai tinggal di Panti Asuhan, Surabaya Karena kepintarannya, karena keterdasahnya, dua orang kakak beradik perempuan ini Kemudian mendapatkan biasiswa Stovia dan berangkat ke Belanda pada tahun 1937 Dari beberapa artikel, saya catat 1, 2, 3, 4, 5 artikel yang saya kumpulkan dari sumber yang berbeda-beda Menceritakan tentang perjuangan dan partisipasi Evi dalam sejarah nasional dan internasional, sejarah dunia Selama masa studi, Evi mengalami gonjang-ganjing ekspansi fasisme nazi Dari Jerman ke Belanda Nah, sebagaimana Kartini yang berjuang untuk peningkatan literasi bagi perempuan Dan harus diakui bahwa Evi ini merupakan salah satu buah dari perjuangan Kartini Kartini tidak sampai ke Belanda Kartini harus menikah dan kemudian meninggal ketika melahirkan anak Tapi kemudian ada beberapa perempuan termasuk Evi Putirai yang kemudian belajar ke Belanda Evi berjuang dengan literasi, kemudian juga aktif di beberapa organisasi Dan dia ikut di perjuangan bawah tanah sembunyi-sembunyi Dalam melawan fasisme nazi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia Lagi-lagi perempuan pada tahun 1937 dan sampai tahun 1940-an Dapat biasiswa belajar ke luar negeri dan tidak takut, tidak khawatir untuk mempertaruhkan keselamatannya Mempertaruhkan biasiswanya berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Pada awalnya Evi bergabung dengan organisasi yang bernama Indonesia Kristen Jongeren Atau IJC Organisasi pemuda Kristen di Belanda Dan menggunakan identitasnya sebagai anggota IJC Untuk mengelabui tentara nazi dan pemerintahan fasis Sebab perhimpunan Indonesia sudah diidentifikasikan sebagai organisasi yang adalah musuh nazi Jadi meskipun dia anggota PI, tapi dia lebih memakai identitasnya sebagai anggota IJC Evi berjuang secara literasi, dia menulis artikel-artikel, menulis selebaran-selebaran Mencetak dan mengirimkan selebaran ilegal, mengirimkan langsung secara bawah tanah Dengan identitas keperempuannya dan anggota organisasi IJC Yang mencari alamat-alamat tersembunyi Di hampir banyak literasi sejarah yang saya baca Perempuan punya peran penting dalam menjadi penghubung Baik dalam menyebarkan informasi maupun juga dalam mengumpulkan informasi Hal ini sangat mungkin karena beberapa faktor Yang pertama, perempuan dianggap lebih lincah Menjalin komunikasi dengan banyak pihak Kemudian yang kedua, perempuan secara stereotype gender Dianggap tidak mudah dicurigai Karena perempuan, siapa dia, tidak penting Paling juga gitu-gitu Biasanya paling juga gitu-gitu dalam konotasi negatif Paling juga pelacur misalnya Apalagi dalam konteks perang Saya kira sampai hari ini Kalau kita lihat peran perempuan Misalnya dalam gerakan terorisme, sama Masih punya peranan yang seperti itu Sebagai penghubung, jadi jangan remehkan posisi perempuan Tapi kita kembali ke Evi Putirai Bagaimanapun lincahnya dan cerdiknya Gerakan Evi Putirai dan juga gerakan dari Perhimpunan Indonesia Kemudian pemerintah mulai mengendusnya Dan menghentikan kegiatannya sepanjang tahun 1943 Sampai dengan runtuhnya Nazi Pasca kekalahan Nazi Evi menulis selebaran tentang bagaimana Pelajar Indonesia bersama-sama dengan penduduk Belanda Melawan fasisme Nazi Dan meminta supaya pemerintah Belanda Melihat Indonesia sebagai negara yang sejajar 43, 44 gitu ya Pada masa itu pendukung kemerdekaan di Indonesia di Belanda Datang dari partai kiri di Belanda Pada tahun 1946 Evi ditunjuk oleh CPN yang adalah sebuah partai kiri di Belanda Yang selalu menunjukkan dukungannya kepada gerakan kemerdekaan Indonesia Menunjukkan dukungannya kepada gerakan Perhimpunan Indonesia Untuk berorasi di Amsterdam Dalam sebuah kongres demonstrasi yang dilakukan oleh CPN bersama dengan PI Evi, perempuan, ditunjuk mewakili PI untuk berorasi Di perhelatan yang besar itu Oleh karena orasinya ini dan juga oleh karena keterdasan dan banyak tulisan-tulisan Evi Presiden Soekarno menjulukinya sebagai Henriette Roland Holtz dari Indonesia Henriette Roland Holtz adalah seorang penyair aliran kiri dari Belanda Dan Presiden Soekarno sangat menghargai sumbangan intelektualitas dan aktivismenya Evi Putirai Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Bagi saya Evi Putirai adalah sebuah sosok yang sangat menginspirasi gitu ya Keterdasannya, keberaniannya untuk melawan arus, ketegasan sikapnya Apa standpoint yang jelas atas negaranya Meskipun dia dibiayai oleh Belanda untuk studi Belanda Tapi dia tahu bahwa ada hal yang tidak benar Maka dia tidak serta-merta tunduk kepada negara yang membiayai dia studi Bahkan di negara itu gitu ya Tapi dia tetap dengan tegas menunjukkan sikapnya Saya adalah orang Indonesia Saya punya nasionalisme Dan saya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Dan itu dia lakukan Sehingga di tengah-tengah studinya Jangan lupa dia studi analis kimia Tidak ada sanggup pautnya dengan organisasi gerakan sosial dan lain-lain Tapi dia terus melakukannya Dan dia melakukan, membuat tulisan-tulisan Bukan tulisan analis kimia Tapi tulisan-tulisan analis sosial, analis politik Yang kemudian dia tulis, dia cetak dan dia sebarkan Tulisan-tulisannya baik terkait dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia Maupun juga terkait dengan perlawanan atas pemerintah fasis nazi dari Jerman Aktualisasi dirinya untuk membela yang tertindas dalam solidaritas internasional Itu oleh Nadia Itu dikatakan merupakan aktualisasi dari cita-cita Kartini Karena ketika Kartini menuliskan mimpi-mimpinya dalam suratnya kepada Nyonya Abedanon itu Maka sebetulnya di sana terlihat bahwa cita-cita Kartini bukan hanya membebaskan perempuan Jawa Agar menjadi lebih pintar dan setara dengan laki-laki Tapi dia juga banyak menulis dalam konteks perjuangan internasional Kartini, tulisan-tulisan Kartini Banyak bicara soal solidaritas internasional Dan juga sebetulnya banyak mengkritik polisi-polisi kebijakan penjajahan Belanda Meskipun surat-surat itu dia tulis untuk sahabatnya yang adalah orang Belanda Saya sepakat dengan Nadia yang melihat bahwa Evi Putirai adalah sebuah refleksi dari perjuangan Raden Ajeng Kartini Ada pidato yang fenomenal yang saya mau kutip dari Evi Dan pidato ini adalah pidato yang diberikan atau dilakukan oleh Evi Pada kesempatan kongres dan demonstrasi yang dilakukan oleh CPN bersama PI pada bulan Februari 1946 tadi Tadi saya sebutkan bahwa Evi diberi kesempatan untuk memberikan orasi dalam demonstrasi yang dilakukan oleh CPN bersama dengan PI pada bulan Februari 1946 Tokoh sosial demokrat dari CPN yaitu Alderman Hufo de Drau meminta Evi untuk berorasi mewakili PI tadi ya Nah ini adalah salah satu kutipan dari orasi Evi yang menurut beberapa artikel itu tidak disangka-sangka bahkan oleh si Alderman Hufo yang memberi kesempatan Evi untuk berorasi tadi Dia tidak nyangka bahwa Evi akan menyampaikan kalimat ini Ini adalah kalimat yang saya kutip Rakyat Nederland Bersediakah kalian sepenuhnya mengakui hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri? Ini pidato yang disampaikan di demonstrasi terbuka yang dihadiri oleh ribuan orang di Belanda dan dia menyampaikan ini dia bertanya kepada kalayak yang hadir Dan beberapa artikel yang saya baca mengatakan bahwa ternyata hadirin yang hadir pada demonstrasi itu mengatakan Ya kami mendukung kami sepakat gitu ya Walaupun sayangnya kenyataannya tidak semanis yang diucapkan dalam dukungan kepada orasi Evi Walaupun akhirnya Indonesia merdeka Evi tidak berhenti berjuang Evi terus berjuang Walaupun proklamasi kemerdekaan dipacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 Tapi kita tahu bahwa Belanda tidak mengakuinya Sehingga disitu Evi dan kawan-kawan tidak berhenti memperjuangkan, menyuarakan suara kemerdekaan Indonesia atas Belanda di negeri Belanda Kalangan kiri Belanda yang berjuang bersamanya terus mendukung PI, mendukung Evi bersama teman-temannya di PI Tetapi kalangan sosialis yang kemudian mendirikan Partij van der Arbeid alias Partij Buruh Itu ternyata justru tidak menunjukkan dukungan kepada Evi dan teman-temannya Akhirnya Evi pulang ke tanah air dan melanjutkan hidup bersama dengan suaminya Yaitu Marangi Sianturi Marangi Sianturi adalah juga seorang aktivis mahasiswa yang mendapatkan biasiswa di Belanda Dan juga aktivis dari PI Teman seperjuangan di Belanda yang kemudian sama-sama pulang ke Indonesia Dan kemudian menikah Menikahi Evi Putirai Sehingga belakangan kemudian Evi dikenal namanya sebagai Evi Sianturi Putirai Evi meninggal dunia pada hari Sabtu pagi tanggal 27 Agustus 2016 di Jakarta Perempuan yang diculuki oleh Soekarno sebagai The Henriette Roland Horse from Indonesia Itu mengembuskan nafasnya Digambarkan oleh Herman Kepi Herman Kepi ini ternyata seorang junior dari Evi Dia pernah berjumpa secara personal bersama dengan Evi Putirai di Belanda Dia mengatakan, dia menulis, saya kutip Pada Sabtu pagi 27 Agustus 2016 Evi Sianturi Putirai duduk-duduk di terasnya di Jakarta Untuk menikmati fajar Diam-diam pada saat itu dia tiada, dia pergi Pergi untuk selamanya Pada usia 98 tahun Selamat jalan Tanta Evi Selamat jalan Tanta Evi Demikian ditulis oleh Herman Kepi Nah demikian kisah dari Evi Sianturi Putirai Yang merupakan seorang Perempuan cerdas dari Tanah Maluku Yang mendapatkan beasiswa untuk belajar ke negeri Belanda Tetapi dia melakukan perlawanan kepada Belanda Karena terus menyuarakan suara perjuangan kemerdekaan Indonesia Dan bahkan terlibat dalam perjuangan perlawanan Atas pemerintahan fasis Nazi di Eropa Semoga kisah Evi Putirai ini Mendorong jiwa kita untuk tidak takut mengatakan kebenaran Meskipun kepada orang negara yang berjasa kepada kita Karena kebenaran tetap harus disampaikan Dan satu lagi semoga nama Evi Putirai Tidak terhilang dari sejarah Satu lagi putri dari timur Dari Tanah Maluku Sampai disini operasi kita Tentang tokoh perempuan dan sejarah Tetaplah menjadi cerdas Tetaplah belajar Dan teruslah mencintai negeri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton